Memberikan respon yang cepat, melayani dengan tulus terhadap semua panggilan. Restoratif Justice yang dikumandangkan oleh Bapak Kapoldi, kita terus kerjakan dengan baik, dengan penuh konsentrasi, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran. Di dasari dengan penyataan dari pihak korban yang tidak memperpanjang kasus dan mencabut laporannya, serta faktor kemanusiaan dan juga sesuai perpol nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice, Kapolsek Jatiweng Polis Metro Tanggerang Kota, Komisaris Polisi Stanley Soselisa, membebaskan dan memperkerjakan Ananda, diduga pelaku pencurian di sebuah minimarket di WC Bodas, Kota Tanggerang. Menurut Kapolsek, yang tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan, dan dari hati penyidikan, pelaku melakukan aksi pencurian tersebut untuk makan keluarganya sehari-hari. Di mana kedua orang tuanya sudah berpisah, dan pelaku tinggal bersama ibunya mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut diutarakan dirinya, Usen mengunjungi dan melihat langsung kondisi sebenarnya keluarga Ananda. Sekaligus memberikan santunan, bantuan pakai sembako, dan juga memberikan efek jerak, Komisaris Polisi Stanley Soselisa, memperkerjakan Ananda sebagai pegawai harian lepas atau PHL di Polsek Jatiweng. Kemarin tanggal 18 Maret 2022, Saudara Nanda ini diamankan, diamankan karena mencuri di sebuah Indomaret. Kemudian dibawalah ke MAPOLSEK oleh anggota kami, BINAMAS kami, Aibtu ASEP, kemudian sampai di Polsek, melaporkan kepada kami sebagai KAPOLSEK, kemudian kami mengecek ke Saudara Nanda, kenapa kamu melakukan hal itu, Saudara Nanda menyampaikan bahwa saya melakukan hal itu karena saya harus menghidupkan atau membiayai ibu saya yang sementara sakit. Oke, kemudian dari hasil keterangan di sini Anda, saya menyampaikan kepada anggota untuk selidiki ke lokasi. Apakah memang benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Nanda, ternyata memang benar bahwa kehidupan keluarga Nanda ini, terutama ibunya, memang dalam kondisi yang sakit. Kemudian ODGJ, yang mana ada sedikit gangguan jiwa. Kami bersama dengan Bayangkari maupun staff, mengecek langsung ke lokasi dan ternyata seperti yang terlihat bahwa ibu Nujana bersama anak-anaknya memang dalam kehidupan ekonomi yang memprihatinkan. Kami sudah mempertemukan antara korban dalam hal ini pihak Indomaret maupun tersangka Saudara Nanda sudah kita pertemukan. Ya Alhamdulillah, puji Tuhan, dari pihak Indomaret sendiri pun mereka tidak keberatan, mereka juga tidak menemukan Saudara Nanda sehingga hanya pesan buat Saudara Nanda bahwa jangan mengulangi lagi mengulangi lagi tindakan yang dia lakukan dan itu akan kita tuangkan dalam sebuah surat pernyataan supaya ke depan menjadi pelajaran buat Saudara Nanda dan juga buat kita semuanya. Untuk dari rasa kemanusiaan sendiri itu kasus kami sudah tutup dan tidak ada lagi sidang lanjutan juga kembali. Kepada media Nanda menciptakan awal mulai dirinya mencuri dan menurut dirinya barang ngasih curihan tersebut untuk makan dirinya dan orang tua serta keluarganya. Pond sama vitamin rambut buat dijual jual buat makan keluarga. Kejadian itu saya saya baru ngambil sebentar doang kejadian pas ngambil pond sama vitamin rambut di Indomaret ketahuan karyawan Indomaret terus saya berusaha pengen kabur terus ketangkep keluarga terus dibawa amat kapolsek jatuhung diamankan dan saya di situ merasa mesel kondisinya baik untuk keluarga cuma orang tua doang yang tidak baik pikiran itu terganggu dua-duanya sih tapi sudah bisa orang tua yang satu tapi saya ikuti bu saya yang lebih parah penyakitnya sedih merasa sedih sedih banget menurut kapolsek restoratif jatuhung dilakukan atas dasar pertimbangan segala hal-hal yang formil ataupun material serta sesuai perform nomor 8 tahun 2021 kita melihat secara umum secara formula materialnya memenuhi bahwa langkah restoratif jatuhung ini bisa kita lakukan kepada sodara nanda sesuai juga dengan perpol 8 tahun 2021 yang mana mengatur tentang restoratif jatuhung jadi kami rapat sebentar dengan staf menyusun satu rencana untuk melakukan aksi sosial aksi sosial yang mana semoga bisa membantu meringankan beban daripada nanda dan ibu nujana kemudian untuk membuat efek jara buat si nanda dan juga memberikan solusi juga buat si nanda kami dari polsek jatuhung juga memberikan pekerjaan buat si nanda untuk menjadi karyawan PHL di polsek jatuhung supaya dapat membantu meringankan beban daripada keluarga anda hal yang kami lakukan ini juga terlepas sebagai manusia yang bertuhan artinya kalau Tuhan saja maha pengampun dan maha pengasih apalagi kita sebagai seorang manusia namun kita tetap melihat daripada segala aspek kita melihat dari segala sisi yang kita ngambil keputusannya apakah sesuai atau tidak sehingga kita melihat daripada material dan formil daripada restoratif justice saudara nanda ini bisa kita bantu dengan diberikannya kebebasan terhadap ananda ketua rw rt dan toko masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pihak polsek jatuhung berserta jajaranya kebincangan itu memberi peduli kasih kepada warga saya yang kurang mampu saya berterima kasih karena membantu semuanya untuk nanda pun alhamdulillah mau dipekerjakan di kapolsek terima kasih kepada kapolsek jatuhung dan saya juga mengapresiasi kepada kepolisian polsek jati untuk mengembalikan perkara ini untuk tidak dilanjut tidak dilanjut tidak dilanjut sehingga nanda ini akan dibebaskan dari tuduhan dari perkara saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada polsek beserta kapolsek beserta sejaranya para bunda-bunda tadi yang memberi bantuan saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih mudah-mudahan untuk ke depannya dia diberi kasih pekerjaan di ini TAL Polsek Jatuhung mudah-mudahan ke depannya nanda bisa lebih bermanfaat dan lebih baik di lingkungan sini Sampai jumpa